Sudara tiga pengungsi etnis Rohingya ditangkap tim Polres Aceh Timur. Mereka ditangkap sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan orang setelah polisi berhasil mengumpulkan alat bukti. Ketiga tersangka warga etnis Rohingya yaitu RI, RA, dan MA dihadirkan di Pak Polres Aceh Timur saat digelar jumpa pers bersama awak media terkait tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan tersangka. Dari hasil pemeriksaan tersangka, pihak kepolisian mengungkapkan para tersangka mengaku berasal dari Cox Bazar, Bangladesh. Dalam sindika tersebut, tersangka RI berperan sebagai nahkoda kapal, sedangkan RA dan MA sebagai nakbuah kapal yang membawa para pengungsi Rohingya. Lima agen orang sana, kemudian agen lima ini atas suruhan dari agen besar, namanya AS, Orang Negara Bangladesh, menurut pengangkutan mereka. Nah, mereka rekrut di sana, siapa yang mau berangkat, kemudian naik sinji, sinji itu kayak becak motor lah. Becak motor lah, itu perjalanan 1-2 jam, eh 3 jam ya, 3 jam lah, 3 jam perjalanan sampai ke pantai. Dari pantai mereka menggunakan boat, boat kecil untuk menimbuli pesawat, itu perjalanan 1-2 jam. Boat besar kalau nggak salah saya ya, dari boat besar itu baru mereka berlayar. Ketika tersangka itu juga bagian dari 50 pengungsi Rohingya yang mendarat di Kualaidi, Aceh Timur pada 14 Desember lalu. Dari hasil pemeriksaan petugas, dari 50 orang pengungsi tersebut, 28 diantaranya merupakan warga Bangladesh dan 4 orang memiliki paspor Bangladesh.